selamat pagi siang sore malam buat yang nonton video di satwa sakti semoga kalian cek semua amin wih luar biasa ya temen-temen ya huh banyak banget yang nanya bang baby saw layar gua kok aduh apaan sini sini oh burung gaya gue ya serius ini ada pengganggu nih sana banyak banget yang nanya bang baby saw saya kok gampang banget mati ya nah gini temen-temen cara merawatnya nih untuk simpelnya dulu ya tuh kan kurang aja memang ada ini nih si Master Tanjiro sana kamu sana dulu jadi untuk kandangnya seperti ini ya temen-temen ya kasih lampu karena kenapa karena sekarang susah untuk dapat matahari langsung ya karena mendung mulu musim hujan terus kasih ini tangkeringan ini hiasan ya pakai skus atau tongkorak ini tangkeringan pas banget yang ke atas begini di dekat lampu dan lampunya di pinggir ya temen-temennya di pinggir terus ini pakai alasnya nih alasnya pakai alas kohas kalian bisa beli di satu sakti dan harga 15.000 perbungkus ntar ada yang resep ntar ada yang resep terus eh kalian taruhin tempat buat mereka berendem tempat buat mereka berendem ya ini disini temen-temen kayak gini ya kayak gini terus eh kasih makan Aduh bentar nih sering gua ini dulu ya kayak gua bentar gua suruh pergi ya fokus eh kamu kamu kan udah dikasih makan kacau emang nah udah kayak gini setting kandangnya terus eh untuk pakannya nih temen-temen pakannya kasih ulet ya kasih ulet gua ngasih ulet Jerman karena kenapa karena ulet hongkongnya abis ulet hongkong itu lebih kecil dari ulet Jerman aduh berisik banget nih burung terus bisa juga kalian ngasih sayur seperti sawi kangkung itu dipotong kecil-kecil eh kamu ngirim dulu nih mau makan terlalu bentar bentar soalnya gue taruh dulu ya ini mau makan pisang nih udah lama banyak makan pisang buset abis dong buat lo buat coba makan nantar sana terbang pergi-pergi bagus hahaha sorry teman-teman kalang ya jadi kasih makannya serangga-seranggaan kayak ulet jangkrik belalang juga bisa temen-temen belalang asal jangan kasih kalen cengking ya terus luat kandang juga bisa yang lebih kecilan lagi terus kalau buah-buahan bisa kasih pisang atau papaya ya ini pisangnya enak banget asli jadi disini gua kasih pisang sama ulet ya temen-temen ya karena gini eh si urutnya pun enggak akan mati disini karena kenapa ada makanannya pisang dan sisanya pun doyan pisang juga temen-temen jadi aman ya kita potong dulu kecil aja potong-kecil ya jangan gede karena soalnya belum bisa makan yang gede-gede potong nih potong kecil-kecil hit nah aman ya aman nah makanannya gua kayak gini ya banyak banget nih yang ngomong mas soal saya doyanya serangga doang kayak doyan buah gimana caranya biar dia mau buah gini aja temen-temen selama soal kalian masih mau makan dengan makanannya yang lazim ya udah biarin aja tapi dikandangnya itu kasih selingan juga ya takutnya tiba-tiba dia doyan buah gitu tapi nggak usah khawatir kok selama dia masih mau makan itu aman-aman aja ya mana siswanya nih ini gua coba kasih endfit ya pakai pisang mau nggak dia ini sayang ah ini ini mangkap ni eh 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 tuh mau pisang kan tuh makan dia pisang dia udah makan sendiri cuma nggak iseng aja gua suapin nggak mau deh nih mau nggak lagi nih jangkrik tuh dia tapi kalau misalnya kalian kasih makan jangkrik itu harus dipantau ya jangkriknya dimakan kenapa enggak soalnya kalau nggak dimakan itu bahaya banget temen-temen karena bisa mengakibatkan eh luka pada soal layar ya yang tadinya jangkriknya ada di kandangnya terus tiba-tiba nggak dimakan jangkriknya nempel di kulitnya di badannya dan nanti berakibat fatal bisa ngerokotin kulit si soal layar terus untuk kalian yang misalnya soalnya lemes mungkin ada yang salah di settingan kandang ya temen-temen ya jadi settingannya kan settingan kandangnya seperti ini nih sorry nih gua taruh sini nih tempat makannya biar aman ya jadi pakai lampu temen-temen pakai lampu kalau untuk soal penyakit-penyakit pada soal layar kalian bisa cek di playlist all about soal layar jadi ini gampang banget ya gampang banget kalau untuk jamuran alhamdulillah gua belum pernah jadi nggak tahu cara ngatasin jamuran tuh kayak gimana kayaknya cukup pakai ini deh pakai salep jamur aja ya mungkin gua juga belum pernah yang penting sih kebersihan kandang ya temen-temen ya biar nggak kena jamur tuh kebersihan kandang dan kandangnya nggak kotor tuh aman banget insyaallah sini saya makan ini makan oh rakus ya oke oh makan wait 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 nggak usah takut ya untuk hand feeding soal ukuran kecil segini karena gigitannya juga nggak sakit kok itu simple lebih asik sih gitu ya temen-temen ya rawatan dari baby hit tuh enak rawatan dari baby dan lebih tahu karakternya dia nah terus nih soal larangan buat soal nih ya larangan buat apa memperlakukan soal dengan tidak nyaman kayak misalnya itu di kandangnya nggak ada tangkeringan itu nggak nyaman banget buat soal temen-temen nggak nyaman banget karena kenapa soal itu butuh nangkering ya karena kalau misalnya dia nggak nangkering kalau misalnya dia di kandangnya itu nggak ada ranting itu kasihan buat dianya karena bisa berakibat lumpuh pada kaki itu banyak banget yang ngalamin ya lumpuh pada kaki keselio itu biasanya itu nggak boleh temen-temen jadi untuk temen-temen yang emang tadinya di kandangnya nggak ada tempat nangkering buat soal layar ya untuk sekarang mungkin udah paham ya jadi kalian kasih tempat buat nangkering jadi gitu ya temen-temen ya penyebab soal lemes penyebab soal kakinya keselio penyebab soal lumpuh itu gegara di kandangnya nggak ada tangkeringan dan di makanannya juga ya nih banyak banget nih anak-anak keepers soal layar yang ngasih soalnya makan sembarangan menurut gua ya sembarangan ya terserah mau nggak setuju juga nggak apa-apa sorry nih gua taruh mau nggak setuju juga nggak apa-apa nggak masalah jadi mereka itu ngasihnya udang mencit atau tikus putih ikan kalau gua pribadi ya itu tuh nggak lazim sih karena soal layar itu di sungai itu cuma buat berenang aja dan nyebrang bukan untuk berburu temen-temen bukan untuk berburu jadi dia kalau di alamnya itu makannya serangga buah sama sayur aja ya buah-buah yang jatuh tuh terus ada yang nanya bang soal layar bisa dikasih makan buah naga nggak bisa bisa ini sih ini itu sebenarnya termasuk makanan yang nggak ada di Indonesia ya tapi kalau untuk jarang-jarang nggak masalah untuk selingan aja ya untuk selingan aja toh gua pernah nyoba soal gua kasih makan buah naga mau-mau aja gitu nggak dipaksa mau-mau aja tapi gua sih nggak rekomen ya nggak rekomen tapi kalau iseng nggak apa-apa jadi baiknya dikasih makanan yang emang berasal dari alam kita kayak serangga contohnya jangkrik belalang terus ulet-uletan belatung sayur kayak sawi kangkung terus buah kayak pisang pepaya itu doyan banget temen-temen dan kalau misalnya emang mau ngasih kalsium ya kasih aja pisang ya pisang itu ada kalsium apa kalium gitu kalau nggak salah itu pisang bagus buat soal layar kok terus jemur itu penting banget itu penting ah untuk waktu jemurnya nih untuk waktu jemurnya waktu jemur ya jadi samain aja ya untuk kehidupannya siswa layar jemur boleh jam antara jam 10 sampai jam 11 siang itu antara jam itu ya nggak usah lama-lama nggak masalah tapi kalau misalnya emang kalian nempatinya di kandang atau alami kena sinar matahari ya udah nggak apa-apa taruh aja di kandang terus kalau misalnya kalian bener-bener kayak aduh kamu ini taruh turun kalau misalnya musim hujan kayak sekarang nih temen-temen kalian bisa nyalain ini dari jam 7 pagi lampunya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya abis itu matiin karena malem dia tidur temen-temen oke jadi itu aja kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar kalau misalnya ada yang mau nanya lagi ada yang ada yang belum gua terangkan disini silahkan tanya di kolom komentar juga thank you semuanya jangan lupa subscribe channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih